KABAR BAIK DATANG DARI DUNIA BULU TANGKIS INDONESIA KABAR BAIK DATANG DARI DUNIA BULU TANGKIS INDONESIA Pasalnya, atlet ganda putra Marcus Fernaldi Cideon diketahui akan kembali untuk bertanding di lapangan. Berita membahagiakan tersebut diungkapkan langsung oleh Marcus Fernaldi Cideon melalui sebuah unggahan di salah satu akun media sosial milik pribadinya baru-baru ini. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya, Marcus Fernaldi Cideon pada beberapa minggu lalu baru saja selesai menjalani operasi pada pergelangan kedua kakinya di Portugal. Marcus Fernaldi Cideon sendiri sebelumnya sempat mengalami masalah cukup serius di bagian pergelangan kedua kakinya yakni pertumbuhan tulang kecil yang seharusnya tidak terjadi. Operasi yang dilakukan Marcus Fernaldi Cideon di Portugal ditangani langsung oleh seorang dokter yang juga pernah menangani operasi sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Beliau adalah Nick van Dijk, seorang dokter yang sangat terkenal sebagai spesialis beda ortopedi dan juga traumatologi yang berasal dari negara kincir angin, Belanda. Di tangan Nick van Dijk, operasi yang dijalankan Marcus Cideon untuk menghilangkan masalah pada pergelangan kedua kakinya tersebut berjalan dengan lancar. Kendati demikian, Marcus tidak bisa langsung mengikuti turnamen bulu tangkis setelah selesai operasi. Suami dari Agnes Amelinda Mulyadi itu harus menjalani masa pemulihan terlebih dahulu. Namun sekarang setelah melewati masa pemulihan, tandem dari Kevin Sanjaya Sukamuljo itu akhirnya bisa berlatih kembali untuk persiapan menjelang turnamen Indonesia Open 2022. Momen saat Marcus melakukan persiapan Jelan Indonesia Open 2022 bersama sang pelatih dibagikan langsung oleh dirinya melalui unggahan di salah satu akun media sosialnya. Dalam unggahannya tersebut, Marcus juga menuliskan caption singkat sebagai penegasan bahwa dirinya sedang melakukan persiapan Jelan Indonesia Open 2022. Unggahan atlet kelahiran Jakarta tanggal 9 Maret tahun 1991 itu, sontak dibanjiri komentar dari berbagai kalangan untuk menyambut baik kehadiran Marcus dalam turnamen bulu tangkis mendatang. Bahkan, sampai berita ini diterbitkan, unggahan Marcus telah mendapat lebih dari 77.653 tanda suka dan sebanyak 1.150 komentar dari para pecinta bulu tangkis Indonesia maupun dunia. Banyak komentar yang datang dari badminton lovers di unggahan tersebut yang mendoakan agar latihan pemulihannya Marcus bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tidak sedikit dari para pecinta bulu tangkis di tanah air dan manca negara yang sangat menantikan penampilan perdananya di Indonesia Open 2022 pekan nanti. Turnamen Indonesia Open 2022, yang sedang ditatap Marcus Fernaldi Gideon sendiri, akan diselenggarakan di Istora Senayan Gelora Bung Karno pada tanggal 14 sampai tanggal 19 Juni mendatang. Terima kasih telah menonton!